Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pertama pulang ke rumah untuk saat ini. Rumah yang disebutkan kepala kuil asasin pemimpin kuil asasin Seng Yue berada di dalam istana kantor pegunungan pengusir iblis. Rumah kepala kuil asasin pemimpin kuil asasin Seng Yue terletak di sana alih-alih berada di kuil asasin. Sebagai kepala militer pegunungan pengusir iblis, rumahnya berada di halaman belakang istana kantor. Kepala kuil asasin pemimpin kuil asasin Seng Yue tidak hanya membatasi kebebasan kelompok Long Hao Shen, hanya membiarkan mereka tinggal di sini. Kemudian dia memberitahu Long Hao Shen bahwa masalah itu akan dilaporkan ke atasan, jadi untuk saat ini dia harus menunggu informasi apapun dari aliansi kuil. Pada saat kepala kuil asasin pemimpin kuil asasin Seng Yue mengatakan itu kepada Long Hao Shen, dia sudah memikirkan masalah itu secara menyeluruh. Ini adalah pegunungan pengusir iblis dan wilayahnya. Jika aliansi memutuskan untuk menyerahkannya, tidak bisakah dia membiarkan bocah ini pergi? Setiap orang memiliki alasan pribadi mereka sendiri ketika mereka bertindak, dan dia tidak terkecuali. Pada saat dia melihat Keier setelah kehilangan ingatannya, kerangka pikiran kepala kuil asasin pemimpin kuil asasin Seng Yue berubah total. Untuk pertama kalinya, dia mengenali kesalahannya sendiri. Demi aliansi dan kuil asasin, Keier mengalami rasa sakit yang tak tertahankan. Rasa sakit terukir di tulangnya. Jika dia tidak membiarkannya mengambil warisan belati samsara, apakah Keier harus mengalami rasa sakit seperti itu? Dan kali ini, akankah Long Hao Shen dikorbankan untuk aliansi? Kepala kuil asasin pemimpin kuil asasin Seng Yue tidak bisa melakukan itu. Dia sudah membuat tekat menyeluruh bahwa apapun yang terjadi, dia akan melindungi Long Hao Shen dan Keier. Seluruh pasukan pemburu iblis kelas Kom Kamun ke-64 tinggal di sana begitu saja. Meskipun bayangan besar Perang Suci menyelimuti pegunungan pengusir iblis, rumah Keier sangat damai. Hari itu setelah Keier tiba-tiba putus emosional, dia akhirnya dibuat tidur oleh Long Hao Shen. Setelah bangun, suasana hatinya berangsur-angsur tenang. Setelah beberapa hari istirahat, semua orang secara bertahap memastikan bahwa beberapa ingatan Keier kembali, tetapi ini hanya beberapa kenangan ketika dia berusia 3 atau 4 tahun. Itu jelas dari stimulasi celah gunung pengusir iblis dan kesan mendalam yang ditinggalkan oleh kakek buyutnya kepala kuil asasin pemimpin kuil asasin Seng Yue yang akhirnya merangsang beberapa kenangan dalam dirinya. Meskipun ini hanya sebagian kecil, tidak diragukan lagi itu adalah kabar baik. Sayangnya, segera setelah melihat putri mereka, Seng Lingsin dan istrinya harus kembali ke pegunungan pengusir iblis. Dengan dimulainya perang suci, meskipun mereka merasa sangat kasihan pada putri mereka, tanggung jawab berat mereka bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Hao Shen, apakah kamu di sana? Keier berdiri di depan kamar tetangga, dengan lembut mengetuk pintu. Saat ini, ingatannya baru saja kembali, emosinya memang sangat terpengaruh. Tetapi selama beberapa hari terakhir, dibawah perlindungan Long Hao Shen dan yang lainnya, dan dengan perhatian yang ditunjukkan oleh orang tua dan kakek buyutnya, dia secara bertahap menjadi tenang. Bagaimanapun, ingatannya tidak semuanya kembali, dan apa yang sudah berlalu tidak dapat diubah, dan dia mengatasinya sedikit demi sedikit. Selama dua hari terakhir, kondisi mentalnya hampir pulih sepenuhnya. Di dalam ruangan, suara akrab Long Hao Shen tidak menanggapi. Beberapa saat setelah dia mengetuk, dia masuk untuk memastikan bahwa tidak ada yang memang hadir, merasa sangat aneh. Biasanya, Long Hao Shen akan berkultifasi di kamarnya. Setelah dia tenang, dia banyak memikirkan hal-hal baru-baru ini. Meskipun Long Hao Shen untuk sementara tinggal di sini, baik itu dia atau anggota tim lainnya, semua orang dipenuhi dengan ketidakpastian. Sejak kehilangan ingatannya, orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersamanya adalah Long Hao Shen, yang bisa dikatakan telah merawatnya dengan cermat. Meskipun dia masih tidak dapat mengingat hal-hal yang terjadi di antara mereka berdua, dia adalah seorang gadis dan memiliki emosinya sendiri. Seiring waktu berlalu, bahkan dalam keadaan amnesia itu, dia secara bertahap datang untuk menerima Long Hao Shen. Setidaknya sekarang dia tidak akan memerah begitu jelas ketika Long Hao Shen meraih tangannya dan berjuang melawannya. Selama ini, dialah yang berkorban untuknya. Sekarang peristiwa besar seperti itu terjadi, dia harus menjadi orang yang menghiburnya. Sekarang dia telah menyadari hal ini, Keier mengambil inisiatif untuk mencari Long Hao Shen di kamarnya, hanya untuk mengetahui bahwa dia tidak hadir. Mungkinkah aliansi Bait Suci telah memberikan keputusan mereka tentang masalah itu? Memikirkan hal ini, Keier merasa sangat tegang, diserang oleh rasa sakit yang tak terlukiskan, merasa napasnya tidak stabil. Tapi, bagaimana mungkin dia tidak memberitahuku apa-apa? Tidak, dia tidak akan pergi seperti itu. Sederhananya, dia dibutakan dengan kekhawatiran. Keier bahkan tidak menyadarinya, tetapi tanpa sadar, Long Hao Shen sudah memegang posisi penting baginya yang amnesia. Keier, apa yang kamu lakukan? Tepat pada saat ini, pertanyaan ini diajukan kepadanya. Memalingkan kepalanya, Keier melihat Chen Yinger keluar dari kamar terdekat, ingin tahu tentang dia. Seolah-olah dia menemukan penyelamatnya, Keier bergabung dengan sisi Chen Yinger, Yinger, apakah kamu tahu tentang Hao Shen? Apakah kamu melihatnya? Kenapa dia tidak ada di kamarnya? Chen Yinger menjawab, Masih bingung, Tentu saja dia tidak ada di kamarnya sekarang. Dia sedang menyiapkan makanan untukmu. Tidakkah kamu tahu bahwa sejak kita kembali, semua yang kamu makan disiapkan secara pribadi oleh tangan bos sendiri? Seluruh tubuhnya menggigil dengan perasaan yang akan sulit untuk dijelaskan, dia baru menyadari bahwa semua pori-pori tubuhnya terasa rileks. Semua kekhawatirannya sebelumnya hilang, untuk digantikan dengan perhatian dan kehangatan. Tepi matanya tiba-tiba menjadi merah. Jadi dia benar-benar menyiapkan makananku. Pada saat dia bisa ditinggalkan oleh aliansi kapan saja, memikirkannya, aku harus menjadi orang yang menyiapkan makanannya, bukan sebaliknya. Melihat ekspresinya, Chen Yinger yang mendapat konfirmasi bahwa dia sebenarnya tidak tahu, tidak menyembunyikan kecemburuannya, Geyer, kamu gadis yang sangat beruntung. Tahukah kamu, sehari setelah kamu mendapatkan kembali beberapa ingatan kamu, bos mengatakan bahwa pikiran kamu tidak stabil, dan bahwa dia harus membuat makanan yang baik untuk kamu makan, sehingga kamu dapat merasa lebih baik, lalu dia berkata. Pada titik ini, Chen Yinger tiba-tiba berhenti. Ekspresi lamban Geyer tiba-tiba menjadi berkilau, apalagi yang dia katakan. Mata Chen Yinger sedikit memerah, dia mengatakan bahwa di masa depan, mungkin tidak akan ada kesempatan lain seperti ini. Dia ingin menghargai waktunya bersamamu, karena hanya itu yang bisa dia lakukan untukmu. Dengan sekejap, Geyer tiba-tiba menghilang dari penglihatan Chen Yinger. Melihat sisa-sisa bayangan dari tempat dia menghilang, Chen Yinger menghela nafas, berbicara dengan keras, Geyer, kamu benar-benar menikmati keberuntungan. Jika suatu hari, orang itu memperlakukanku seperti bos memperlakukanmu, aku bahkan akan menerima kematian. Ada beberapa dapur di istana kantor pegunungan pengusir iblis. Pada anak kecil, Long Hao Shen sedang bekerja. Dapur ini kecil, dan atas permintaan Long Hao Shen, itu disediakan untuk digunakan dalam beberapa hari terakhir. Saat ini, dia menambahkan kayu bakar ke kompor sambil memperhatikan keadaan kuali. Bau manis yang kuat sudah memenuhi udara, disertai dengan bau yang nyata. Di dalam pot ada tiga naga terbang, yang tentu saja bukan naga sungguhan, tetapi jenis burung yang sangat bergizi bahkan tidak dikategorikan sebagai binatang ajaib. Hari baru saja dimulai, saat Long Hao Shen berlarian untuk menangani ketiga naga terbang, menyiapkannya sebagai sup. Sesekali menambahkan panas, dan mengendus aroma sup, dia mengurus makanan lain setelah memastikan tidak ada masalah. Sebagai anak miskin yang bertanggung jawab atas keluarga, Long Hao Shen mulai belajar memasak bersama ibunya pada usia enam tahun. Meskipun bakatnya di bidang itu tidak terlalu terpuji, setidaknya rasanya tidak terlalu kurang. Dia juga yang merebus sup yang terbuat dari tumbuhan liar untuk ibunya saat itu. Kondisi kehidupannya saat ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Long Hao Shen ingin melakukan beberapa hal yang ingin dia lakukan sebelum aliansi mencapai keputusannya. Pada saat ini, bertentangan dengan harapan, pikirannya tidak terlalu berorientasi pada orang tuanya. Itu karena dia tidak ingin merepotkan mereka dengan urusannya sendiri. Karena tidak bertemu mereka selama bertahun-tahun, dia hanya bisa berdoa dalam diam. Untuk saat ini, kultivasi secara alami bukanlah yang paling dia dambakan. Jika aliansi memutuskan untuk menyerahkannya kepada Kaisar Dewa Iblis, lalu apa gunanya berkultivasi lagi. Dia tidak mungkin mendapatkan kekuatan untuk menyalipnya dalam rentang waktu sesingkat itu. Jadi yang dia inginkan hanyalah melakukan sesuatu untuk Kair. Seiring bertambahnya usianya, Long Hao Shen mengerti bahwa dia akan segera berusia 18 tahun. Apa yang dia rasakan untuk Kair bukan hanya sedikit menyukai, tetapi cinta yang hanya ada di antara dua orang dari lawan jenis. Itu karena, setiap kali dia memikirkan Kair, tidak peduli apa yang dia inginkan, mengabulkan itu akan menjadi kegembiraan terbesarnya. Kehilangan ingatan Kair adalah pengalaman paling menyakitkan yang pernah dia alami. Masa depan tidak pasti, dan dia tidak ingin memikirkannya, hanya berharap bisa tinggal bersamanya sedikit lebih lama. Setiap hari, bisa melihatnya dan melakukan sesuatu untuknya sudah cukup. Kair diam-diam berdiri di belakang pintu dapur. Mendekati diam-diam, dia menatap Long Hao Shen yang sibuk. Mengenakan celemek putih bersih, dia sedang bekerja di dapur. Saat ini, dia tampak seperti juru masak muda, tanpa kemegahannya sebagai kapten pasukan pemburu iblis. Tanpa disadari, pekamungan Kair menjadi kabur. Merasa seolah-olah hatinya tertusuk dengan kejam, dia merasakan tenggorokannya tersedak, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Saat dia berada di tengah-tengah menyiapkan makanan, wajah Long Hao Shen tiba-tiba bergerak, dan tangan kanannya terangkat, melepaskan kilatan cahaya keemasan yang membuka pintu, berhadapan muka dengan Kair yang matanya kabur karena air mata. Kair, Long Hao Shen terkejut melihatnya di sini. Hao Shen, Kair tiba-tiba melemparkan dirinya ke arahnya, menangis keras di dadanya. Tidak tahu karena alasan mengapa dia menangis, Long Hao Shen namun menjatuhkan sayuran dan tetesan embun di tangannya. Pakaiannya kotor, dan dia hanya bisa mendorongnya menjauh dengan lemah dengan tangannya. Bodoh, ada apa denganmu? Long Hao Shen bertanya dengan suara lentur. Mendengar dia memanggilnya bodoh, dia tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan kehangatan. Di masa lalu, Kair suka memanggilnya seperti itu. Dia adalah si bodoh pribadinya. Kair tidak menjawab itu. Karena dia melompat ke arahnya sambil menangis, Long Hao Shen hanya bisa tanpa daya meletakkan pisau sayur itu, kedua tangannya diletakkan di belakangnya, untuk memeluknya. Tubuh Kair selembut sebelumnya. Hanya saja seiring bertambahnya usia, tubuhnya menjadi lebih ramping dari sebelumnya. Merangkul gadis yang begitu lembut, Long Hao Shen hanya bisa merasakan kedamaian. Tapi perasaan ini tidak sepenuhnya sama seperti sebelumnya. Meskipun dia akhirnya bisa memeluknya lagi, dia tahu bahwa Kair saat ini belum sepenuhnya sembuh. Saat ini, dia hanya tergerak secara emosional, dan tidak dalam cinta yang mendalam seperti di masa lalu. Tapi ini masih bagus, bukan? Hao Shen, Di dunia ini, tidak ada yang sebaik kamu padaku. Kair mengangkat kepalanya, memberi tahu Long Hao Shen kata-kata ini. Long Hao Shen terkekeh mendengar kata-kata ini, itu pasti. Jika saya tidak baik kepada kamu, kepada siapa saya akan baik. Selama kamu bisa menjadi lebih baik, saya sangat puas dengan itu. Jangan memaksakan diri untuk mengingat masalah masa lalu. Sejujurnya, saya benar-benar ketakutan saat itu. Sekarang, saya sebenarnya tidak begitu ingin melihat kamu memulihkan ingatan kamu. Itu karena jika pulih, kamu pasti akan diingatkan tentang saat yang menyakitkan itu. Kair dengan ringan menggelengkan kepalanya, tidak, aku pasti akan mengingat semuanya. Itu karena kamu ada dalam ingatanku. Saya benar-benar ingin mengingat tentang emosi yang saya miliki di masa lalu di sisi kamu. Mungkin justru karena gambar-gambar menyakitkan inilah saya ingin memahami perasaan yang kamu miliki terhadap saya. Yang lain dari pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 dengan sangat cepat merasakan perubahan baru-baru ini di Kair. Dia menjadi terikat pada Long Hao Shen, dan kecuali waktu tidur mereka, mereka berdua tampaknya terjebak bersama sepanjang hari. Long Hao Shen membuat makanannya, dan dia menemaninya mencuci piring setelahnya. Tidak ada yang mengganggu mereka, bahkan suara keras yang datang dari perang di luar sepertinya disaring ke telinga mereka. Hari-hari ini hanya milik mereka. Sayangnya, hari yang menentukan datang sangat cepat, dan menyelam mereka. Tepat pada hari ke-11 setelah kedatangan kelompok Long Hao Shen di pegunungan pengusir iblis, pemimpin kuil asasin Seng Yue sekali lagi muncul di depan mereka. Hao Shen, aku punya kabar baik. Aliansi memutuskan untuk menghadapi serangan itu dan menemuinya, bersiap untuk bentrok dengan kekuatan penuh melawan pasukan iblis dalam perang suci ini. Sambil memberi tahu mereka semua ini, mata pemimpin kuil asasin Seng Yue dipenuhi dengan roh pembunuh. Eh, Long Hao Shen melihat pemimpin kuil asasin Seng Yue dengan takjub, kakek buyut, lalu bagaimana denganku? Seng Yue memiliki sedikit senyum di wajahnya, apalagi kamu, bahkan aku tidak mengharapkan itu. Semua orang benar-benar menunjukkan dukungan dengan suara bulat, dan tidak ada yang membantah putusan ini. Kamu telah secara resmi menjadi penerus kuilksatria di masa depan, dan aliansi tidak akan menyisihkan biaya apapun untuk melindungi kamu. Semua orang berpikiran sama, bahwa keberadaan kamu akan menjadi ancaman yang mengerikan bagi iblis. Ketika kekuatanmu tumbuh cukup, mereka akan menghadapi malapetaka mereka. Adapun perang suci kita, perannya adalah berhenti untuk melihat hari itu. Jangan khawatir, semuanya menuju ke arah semaksimal mungkin, dan kamu tidak perlu khawatir tentang pertempuran. Meskipun iblis mengambil inisiatif untuk memulai perang suci ini, keputusan mereka sangat mendadak, dan masih jauh dari persiapan yang cukup. Tanduk serangan balik sedang menunggu untuk ditiup, aliansi kuil telah bersiap terlalu lama. Kaisar Dewa Iblis memang kuat, tetapi menyerang aliansi kita tidak akan menjadi hal yang mudah baginya. Pemenangnya tidak bisa diprediksi. Mendengar kata-kata pemimpin kuil asasin Zheng Yue, anggota pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 sangat santai. Meskipun Long Hao Shen tidak khawatir, bagaimana mungkin rekan-rekannya tidak mengkhawatirkannya. Keputusan aliansi tidak diragukan lagi sangat menginspirasi. Sekarang mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membantu aliansi untuk melawan. Long Hao Shen tanpa sadar mengepalkan kedua tangannya, Kakek Buyut, dalam hal ini, saya bersedia memberikan hidup saya kepada aliansi. Biarkan rekan-rekan saya dan saya kembali ke wilayah iblis untuk menggigit kembali mereka. Bagian belakang mereka pasti kosong. Mereka pasti akan memiliki Dewa Iblis yang menjaganya. Jika kita bisa menyingkirkan beberapa dari mereka, itu pasti akan menjadi penghalang yang baik untuk perang suci mereka. Pemimpin kuil asasin Zheng Yue segera menolak sarannya, ini tidak akan berhasil. Kamu sekarang menjadi target perlindungan aliansi. Bagaimana kami bisa membiarkan kamu mempertaruhkan hidup kamu di wilayah iblis? Secara alami akan ada orang lain untuk menangani musuh di belakang, itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Setelah sampai pada keputusan ini, aliansi telah mengeluarkan misi wajib kepada tim kamu. Kamu harus menyelesaikan ini, dan setelah itu, kamu secara resmi akan diakui sebagai pasukan pemburu iblis kelas raja. Meh! Misi apa itu? Long Hao Shen bertanya, sangat terkejut. Pemimpin kuil asasin Zheng Yue tersenyum licik, misi ini tidak dapat digambarkan sebagai misi yang sulit, tetapi juga tidak bisa disebut misi yang mudah. Kalian semua adalah elit dari bait suci yang agung, kamu juga mendapatkan persetujuan dari aliansi. Jadi aliansi memutuskan bahwa selama periode waktu berikutnya, kamu akan mengejar pelatihan kamu untuk menjadi generasi baru untuk berhasil ke aliansi. Jadi kamu harus kembali ke markas besar bait suci kalian masing-masing, mematuhi tugas-tugas dari bait suci kalian masing-masing, untuk diasuh dan dilatih. Sampai kalian semua memenuhi syarat untuk lulus. Apa? Semua orang berteriak kaget bersama. Misi wajib ini secara alami merupakan hal yang baik untuk pertumbuhan individu mereka, tetapi ini juga berarti bahwa tim mereka harus dibubarkan sementara. Tidak akan berhasil, kami tidak ingin berpisah. Lin Xin bereaksi dengan penuh semangat. Pemimpin kuil asasin Zheng Yue menjadi tegas, apakah itu sesuatu yang kamu mampu? Kamu adalah bagian dari aliansi, dan sebagai pemburu iblis, mematuhi perintah dari atas adalah tugas kalian. Itulah konsensus umum yang dicapai aliansi. Dapatkan dukungan dari setiap bait suci, termasuk milikku. Selama bertahun-tahun ini, kalian telah berkontribusi besar pada aliansi, tetapi kekuatan kalian masih jauh dari cukup. Sekarang kalian adalah target langsung iblis, membiarkan kalian menjalankan misi hanya akan berakhir dengan bencana. Jadi sekarang, yang paling kalian butuhkan adalah lingkungan yang stabil. Yang terpenting, Long Hao Shen tidak bisa maju sebelum waktunya, dan sama sekali tidak bisa pergi mengambil misi. Long Hao Shen merenung sejenak sebelum mengisyaratkan rekan-rekannya untuk tenang, dan bertanya kepada pemimpin kuil asasin Seng Yue, kakek buyut, lalu kapan kita bisa bersatu kembali sebagai sebuah tim. Pemimpin kuil asasin Seng Yue berkata sambil tertawa, ini tidak akan sulit. Pertama, mereka semua harus mencapai setidaknya langkah ketujuh secara individual, dan sebagai kapten mereka, kamu harus mencapai langkah kedelapan. Dan kamu harus lulus semua tes yang diberlakukan oleh berbagai kuil. Pada saat aliansi membutuhkan kalian, kalian dapat berubah sebagai sebuah tim. Oh benar, kamu harus mendapatkan berbagai pencapaian di kuil kalian sendiri juga. Misalnya, Hao Shen harus menjadi ksatria yayasan esensi emas. Jadi itu berarti bahwa kamu harus membuktikan diri kepada aliansi. Ketika kamu memperoleh kemampuan untuk melindungi diri kamu sendiri, aliansi akan membiarkan kalian mereformasi tim kalian, terus menjalankan misi. Kalian, terus menjalankan misi.